Selamat pagi hadirin, yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya, Maria Pemansisca. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit kanker payudara. Kanker payudara adalah jenis kanker yang terjadi ketika sersat abnormal tumuli dalam jaringan payudara. Kanker payudara dapat terjadi pada pria maupun wanita, tetapi lebih umum terjadi pada wanita. Beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan tekanan kanker payudara antara lain usia, riwayat keluarga, faktor genetik, pamparan radiasi, dan gaya hidup yang tidak sehat. Gejala kanker payudara dapat berupa benjolan atau perubahan bentuk pada payudara, berubah pada kulit payudara, berubah pada putih susu, dan keluarnya cairan dari putih susu. Pentingnya untuk melakukan pemeriksa payudara secara rutin dan berkonsultasi dengan dokter jika terdapat perubahan pada payudara. Pengertian kanker payudara yaitu merupakan tumor ganas yang menyerang pada jaringan payudara. Jaringan payudara tersebut terkendali, kelenjar susu, seluruh kelenjar, jaringan lemak, maupun jaringan ikat pada payudara. Secara normal, sel payudara yang tua akan mati lalu digantikan oleh sel yang baru. Regenerasi sel ini berfungsi untuk mempertahankan fungsi payudara. Pada kasus kanker payudara, gen yang bertanggung jawab terhadap pengaturan pemenuhan sel termotasi, kondisi seperti inilah yang dikatakan kanker payudara. Yang kedua, gejala. Klinis yang terjadi pada kanker payudara berupa, Yang pertama, benjolan pada payudara. Benjolan pada payudara ini umumnya tidak terasa nyeri. Benjolan ini awalnya kecil, tetapi semakin lama semakin besar, lalu melekat pada kulit atau menimbulkan perubahan pada kulit payudara atau putin susu. Yang kedua, erosi atau eksema putin susu kulit atau putin susu menjadi tertarik ke dalam reaksi berwarna merah, mudah atau kecoklatan sampai menjadi bengkak sehingga tidak kelihatan seperti kulit jeruk, mengkurut atau timbul, borok atau kulkus pada payudara. Kulkus ini semakin lama akan semakin besar dan mendalam sehingga dapat menghancurkan sebuah payudara. Seiring berbau, pusuk, dan mudah berdarah. Pada gejala erosi atau eksema putin susu ini sering muncul gejala lainnya diantaranya. Yang pertama, pendalam pada putin susu. Yang kedua, rasa sakit atau nyeri pada umumnya tidak akan timbul apabila tubuh sudah besar. Sudah timbul kulkus atau bila sudah muncul matas tel ke tulang-tulang. Yang ketiga, pembesaran kelenja betah bening di ketiak bekap pada lengan dan penyebaran kanker ke seluruh tubuh. Keluarannya cairan, niple disk, hek adalah keluaran cairan dari putin susu secara seberontal. Dan tidak normal, seorang mata harus waspada apabila dari putin susu keluar cairan berdarah, encer dengan warna merah atau coklat. Keluar sendiri tanpa harus meminjik putin susu dan berlangsung secara terus menerus hanya pada satu payudara dan cairan. Ini bukan air susu. Di sini ada faktor risiko kanker payudara. Penyebab dari kanker payudara belum diketahui secara pasti. Namun faktor risiko sebagai pemicu dimulai kanker payudara antara lain, menggunakan konsumsi makanan berlemak dan berprotrein tinggi. Tetapi rendahnya sehat dan dalam porsi yang banyak. Makan ini banyak mengandung zat karsinogen yang dapat merangsang pertumbuhan sel kanker. Hormon tertentu yang digunakan secara berlebihan seperti hormon penampahan gaira seksual, yang digunakan pada usia muda, perokok, dan wanita yang mengalami masa menopaus setelah umur 50 tahun pada wanita. yang mengalami awal penampahan gaira seksual berarti lebih lama terpapar dengan tingginya hormon estrogen. Tingginya hormon estrogen menghampar terjadinya menopaus sehingga risiko berkembang menjadikan kanker payudara. Wanita yang tidak pernah melayarkan anak, wanita yang melayarkan anak pada usia atas 35 tahun, wanita tidak pernah menyusuri, semakin lama ibu memberikan asli maka semakin kecil risiko untuk terkenal kanker payudara. dan hal ini berkaitan dengan kanker estrogen ketika menyusuri rendahnya. Anggota keluarga pernah terkenal kanker payudara, wanita ini memiliki anggota keluarga yang terkenal kanker lebih bersiko 2-3. Kali lebih tinggi dibandingkan dengan wanita tidak memiliki anggota keluarga terkenal kanker. Wanita tidak memiliki anggota keluarga terkenal kanker lebih awal. Hal ini sesuai dengan hasil penerbangan yang dilakukan oleh Rianti Pritawati dan Nurita pada tahun 2012. didapatkan hasil bahwa perempuan yang mempunyai Rianti Pritawati umur menstruasi pertama 12 tahun lebih bersiko 6,68 kali lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang usia menstruasi pada kali pada usia 12 tahun. wanita yang melakukan banyak konsumsi album. Selanjutnya kembali keusahaan payudara. Payudara berguna untuk memastikan bahwa payudara seorang masih normal. bila ada kelaikan seperti infeksi tumor atau kanker dapat ditemukan lebih awal. Kanker payudara yang diobati pada stadium dini kemungkinan sebuah mendekati 95% atau kementerian kesehatan. salah satu cara deteksi dini ke payudara yaitu dengan melakukan pemeriksaan sendiri atau sadari. Pemeriksaan payudara sendiri dilakukan setiap bulan secara teratur. Bagi wanita masa reproduksi, pemeriksaan dilakukan 7-10 hari setelah haib berhenti dengan pola pemeriksaan tertentu. Apabila terdapat benjolan segera dikonsultasikan pada dokter, langkah-langkah berusaha payudara sendiri dapat dilakukan dengan posisi berdiri atau berbaring. Berikut adalah langkah-langkahnya yaitu berdiri. Lepaskan bagian atas kemudian berdiri di depan cermin dengan posisi kedua tangan lurus ke bawah. Perhatikan seluruh bagian kedua berdara dengan sesama. Pastikan ada tidaknya perubahan yang setampak baik bentuk mampu kerang payudara. Angkat kedua tangan ke atas lurus. Perhatikan kembali seluruh bagian payudara pastikan ada tidaknya perubahan tempat. Sepertinya ada diantarikan di sekitar payudara atau kerutan di kulit payudara. Dan pada kondisi berdiri sempurna dengan tangan lurus di samping badan, tangan kiri diangkat lurus kemudian tangan kanan melakukan pijat atau tekan secara perlahan dengan gerakan memutar pada payudara kiri lakukan hal yang sama pada payudara kanan. Pastikan tidak ada benjola dan cairan atau bukan air susu yang keluar dari putih susu. Sisi baning, pertama letakkan bakal di bawah pahu atau di bawah punggung untuk mempermudah peperiksaan. Dan letakkan tangan kanan di bawah pada kepala dan tangan kiri merabah sambil menekan perlahan-lahan. Dan letakkan perabah dengan gerakan memutar disertai tekanan secara perlahan-lahan. Gunakan kiri ujung jari, telunjuk jari tengah dan jari manis untuk merabah. Berikut ada wanita di usia sumur. Wanita usia sumur merupakan wanita yang keadaan organ reproduksinya berfungsi dengan baik antara umur 20 sampai 45 tahun. Puncak kesukuran pada retang usia 20 sampai 29 tahun. Pada usia ini, wanita memiliki kesempatan 95% untuk hamil. Tanda-tanda wanita sumur dapat dilihat dari keteraturan siklus haibnya. Selain dari siklus haib, tanah-tanda wanita sumur dapat diketahui dari alam pencatat kesempatan, desa darah pembesar fisik, dan lain-lainnya. Penyuluhannya merupakan suatu kegiatan mencapakan materi tentang kesehatan guna mengubah berlaku bersedaka menjadi lebih baik. Yang sifatnya persuasif penyuluhan kesehatan adalah suatu proses perubahan pada diri seorang yang dihubungkan dengan pencapaian tujuan kesehatan individu dan masyarakat. Penyuluhan merupakan suatu proses perkembangan yang berubah secara dinamis yang didalami seorang menerima atau menolak informasi sikap maupun praktik baru yang berhubungan dengan tujuan hidup sehat. Di sini ada tujuan penyuluhan. Tujuan dari penyuluhan kesehatan adalah tersosialisasinya program-program kesehatan terwujudnya masyarakat yang berbudaya hidup komersi dan sehat, serta terwujudnya kerangkan hidup sehat di masyarakat untuk menuju terwujud desa, kabupaten atau kota sehat, provinsi sehat, dan Indonesia sehat. Menurut supranto, tujuan penyuluhan dapat meliputi tujuan kognitif, aktif, dan visokomotor. Tujuan efektif adalah memberikan informasi, wancana, atau menyebarkan pengetahuan mengenai adanya inovasi. Tujuan efektif adalah untuk merangsang minat terhadap hal yang dikomunikasikan dengan menyebabkan kesadarannya. Sedangkan tujuan visokomotor adalah mengubah perilaku seorang untuk menerima informasi. Penyuluhan kesehatan merupakan kegiatan pendidikan yang dilakukan secara menyebabkan pesan, menamakan keyakinan, sehingga peserta tidak sadar, tahu dan mengerti, tetapi juga mau dan bisa melakukan suatu ajuran yang hubungannya dengan kesehatan. Terjadinya peningkatan pengetahuan responden penyuluhan dipengaruhi oleh pembunuhan aktor, yaitu penyuluhan serta penyuluhan, membaca dan mendengarkan informasi yang akan menambah daya ingat seorang informasi atau pemberian post-test. Pada penyuluhan dilakukan dengan memberikan tenda lima hari dengan tujuan responden mendatangkan waktu yang cukup untuk memahami pengetahuan diberikan selama penyuluhan. Di sini ada metode penyuluhan masa-metode ini. Ini dapat menyampaikan informasi ditunjukkan kepada masyarakat sifatnya masa atau luas. Oleh karena itu, sesarannya bersifat umum tidak dapat digolongkan berdasarkan umur, jenis kelamin, pekerjaan, status ekonomi, tiket pendidikan, dan lainnya sebagainya. Maka pesan persiapan yang akan disampaikan harus dirancang lebih baik sehingga dapat ditangkap oleh masyarakat luas. Contohnya yaitu celaka umum bidato melalui media besar, simulasi, dan sinetron. Media penyuluhan adalah semua kesaran atau upaya untuk menyampaikan. Menampilkan pesan informasi yang dapat disampaikan oleh komunikator, sehingga kesaran dapat meningkatkan pengetahuan. Pertama pada akhirnya dapat melakukan perubahan pada berlaku sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa media yang dimulangkan dalam perubahan kesehatan yaitu Bapak tulis, open here, proyektor, kertas, please, char, dengan standarnya, Bapak tulis, kertas, please, char, with heart, model left web, kartu, konsultasi, boklet, video, dan bilim. Satu media level adalah selebaran kertas yang berisi tulisan dengan kalimat yang singkat, padat, mudah dimengerti, dan gambar yang sederhana digunakan untuk memberikan keterangan singkat tentang suatu masalah. Level dapat diberikan atau disebarkan pada saat ketemuan seperti ketemuan PGD, musyambu, dan kunjungan ke rumah atau dinas kesehatan. Kelebihan dari media ini yaitu memiliki nilai praktis informasi yang diberikan secara garis besar kurangnya yaitu Bila dicetak tidak menarik orang-orang, orang enggan untuk membacanya dan tidak bisa digunakan untuk sarana yang mengalami kebutuhan. Ini adalah faktor yang mengalami kebutuhan. Yang pertama, tingkat pengetahuan pendidikan dapat mengalami cara pandang risiko menghadapi informasi yang baru diterimanya, maka dapat disimpulkan bahwa semakin tingkat pendidikannya semakin mudah bila seorang selalu menerima informasi. Kedua, tingkat sosial ekonomi semakin tinggi, tingkat sosial ekonomi seorang maka semakin mudah bila seorang dalam menerima informasi baru. Adat istiadat masyarakat kita masih sangat menghargai dan menganggap adat istiadat sebagai sesuatu yang tidak boleh diambilkan. Faktor ini penting untuk dipertahankan dan kepercayaan masyarakat lebih memperhatikan informasi yang disampaikan oleh orang yang sudah mereka kenal karena sudah ada kepercayaan masyarakat dengan memberi informasi sehingga dalam pemberian penyuluhan adalah baiknya kita menghadirkan penguka adat setempat. Yang terakhir, kepercayaan waktu ini di masyarakat waktu penyampaian informasi harus diperhatikan tingkat aktivitas masyarakat untuk kejaminan tingkat kehadiran masyarakat dalam penyuluhan. Menurut hasil penelitian suita menunjukkan bahwa penyuluhan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu ditinjau dari segi peserta warna-warni, seologi, sosial, dan ekonomi respondent yang beran-an-an akan menyebutkan perbedaan dalam menerima materi yang diberikan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh karya reviewer yang dikentangan efektivitas mencapai penjualan-penjualan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang paling penting mengaruhi adalah usia dan pendidikan berbeda-beda, menyebutkan bahwa ingatan seorang terhadap hal-hal yang spesifik dapat berbeda-beda tergantung pada individu tersebut kemampuan penerima informasi individu yang terdapat mempengaruhi hasil penyuluhan sehingga individu tersebut tidak fonsifal dalam informasi penyuluhan. Pengetahuannya, pertama pengetahuan merupakan hasil tamu dan ini terjadi setelah melakukan pengintaran pada satu objek pengintaran. dan pengintaran ini meliputi panca indera. dua faktor yang dipengaruhi pengetahuan, pengetahuan individu, dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu umur. Umur adalah pelamanya hidup seorang dalam tahun. Yang ini itu, sejak lari semakin tinggi untuk seorang, semakin tinggi pula pengetahuan. Hal ini dilakukan dengan pengalaman selama hidup dari pengalaman diri sendiri dari diri atau dari orang lain. B. Pendidikan pendidikan arah berkaitan dengan pengetahuan, dengan pendidikan manusia yang akan memperbaik pengetahuan sebagai hasilnya. C. Pertanyaan, masa masyarakat sering tertampar dengan media masyarakat akan mendapatkan berbagai informasi dan akan mempermarui titik pengetahuan. Menyatakan bahwa pengurangan sumber informasi berpengaruh pada sumber banyak tulang pengetahuan yang dimiliki. Menurut suprifiksi, pula pengetahuan, faktor pengetahuan adalah kurangnya. Informasi yang ada di sosial ekonomi, sosial ekonomi terakhirnya dengan pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seorang, semakin muda untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga semakin muda pulang mendapatkan pengetahuan. E. Hubungan sosial, hubungan sosial mempengaruhi individu. Jika hubungan sosial seorang lain, informasi yang didapatkan banyak pengetahuan juga meningkat. E. Pengetahuan merupakan cara mendapatkan pengetahuan dari diri sendiri atau orang lain. Semakin banyak pengalaman yang kita miliki, pengetahuan kita akan semakin meningkat. Pengetahuan pengetahuan yang harus diketahui tentang pemeriksa payudara sendiri, yaitu pengertian faktor risiko dan berjalan dari tangga payudara. Pengetahuan tentang pengertian tujuan waktu dan langkah-langkah melakukan pemeriksaan payudara. Dalam pengetahuan ini akan diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut. Pengetahuan pengetahuan F Pengetahuan P Frekuensi jawabannya benar biofisi pengetahuan Jumlah item pertanyaan uji regionalitas akan dilakukan untuk mengertai didistribusi data pengetahuan dengan penggunakan nilai rata-rata menu. Akan digunakan apabila data memiliki sebarang normal dan media akan digunakan apabila data tidak menikmati secara normal. Pengaruh penjualan terhadap pengetahuan penjualan merupakan salah satu bagian dari promosi kesehatan yang paling sering digunakan oleh tenaga masyarakat dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Salah satunya informasi tentang pemeriksaan payudara sendiri melalui kegiatan penjualan diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap pengetahuan tentang materi yang diberikan. Dan hasil penjualan yang dilakukan oleh Pak Hilang, pengetahuan responden dari sebelum dan setelah penjualan mengalami meningkatnya yang signifikan. Pemeriksaan payudara sendiri atau sadari merupakan salah satu cara untuk melakukan deteksi dini kanker payudara. Deteksi dini sangat penting dirapkan untuk mengoptimalkan penghobatan kanker payudara. Semakin dini ditemukan penyakit kanker payudara semakin besar kemungkinan untuk sembuh. Bayangkan, kasus kanker payudara yang terjadi dan tingginya angka kematian akibat kanker payudara disebabkan kekurangan pengetahuan tentang deteksi dini kini. Sehingga menyebabkan keterlambatan dalam mendapatkan penanganan salah satu cara untuk meningkatkan penutupan masyarakat tentang pemeriksa payudara sendiri adalah Dengan memberikan penjualan kesehatan melalui penjualan ini, diharapkan dapat mengubah masyarakat dari tidak tahu menjadi tahu tentang penyakit periksa payudara sendiri. Penjualan kesehatan efektif digunakan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Penelitian ini yang dilakukan oleh DINIAR tahun 2013 menunjukkan bahwa terjadi perubahan tiket pengetahuan wanita usia sebut dari sebelum dan sesudah diberikan penjualan tentang deteksi dini kanker payudara. Penelitian ini sejalan dengan penelitian dilakukan oleh swastina, kol, dan bol. Pada tahun 2013 menunjukkan bahwa ada pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat penuh-penuh tenang. Sadarnya sebagai salah satu cara deteksi dini kanker payudara. Berikut adalah kesimpulan dari penyakit kanker payudara. Kesimpulan dari bakalan tentang kanker payudara ini, kita dapat mendekankan pentingnya penjagaan dan deteksi dini kanker payudara melalui penjagaan payudara secara rutin dan berkonsultasi dengan dokter jika terdapat perubahan anak payudara. Selain itu, Anda juga dapat membahas pengobatan kanker payudara yang dapat meliputi operasi komoterapi, radioterapi, dan terapi hormonal. Dalam kesimpulan, Anda dapat juga membahas pengobatan pentingnya kesadaran masyarakat tentang kanker payudara dan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman tentang penyakit ini. Dengan meningkatkan kesadaran dan penjagaan yang tepat, diharapkan dapat mengurangi angka kejadian dan meningkatkan tingkat kesembuhan angka payudara. Ada pula usahanya untuk kanker payudara. Untuk menjaga kanker payudara, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Norita. Yang pertama, mengapa judul analisis Anda menarik untuk dibaca dan terliti kembali oleh orang lain. Judul analisis ini mungkin menarik karena menyajikan pandangan mendalam atau perspektif baru terhadap sojek yang dibahas. Kemungkinan besar isi analisis memberikan pahasan yang berharga atau solusi yang melarang menjadikan layak untuk dijalankan mati kembali oleh orang lain dalam rangka mendapatkan penahaman berlebih lanjut kembali inspirasi. Pertanyaan yang kedua, bagaimana hasil analisis Anda dapat memberikan penolongan bagi mahasiswa perawat lainnya? Hasil analisis ini mungkin diberikan mahasiswa perawat pemahaman yang lebih baik tentang tantangan, trend, atau inovasi terkait dalam bidang perawat kesehatan. Dan informasi ini dapat menjadi sumber wawasan yang lebih berharga untuk pengembangan profesional, pembahasan dalam konteks akademis atau bahkan inspirasi bagi proyek-proyek yang lebih lanjut. Terima kasih.